selamat menikmati saya lihat rekaman lah gampang itu ntar, pokoknya saya bikin co-host banyak mungkin lah biar kalau ada papa aman ada materi yang perlu saya sampaikan gak? ada pertanyaan atau materi yang perlu saya ulang? karena ini adalah pertemuan terakhir habis ini minggu depan udah gak ada lagi kuliahnya habis dan harapannya anda-anda mengerjakan uas semua tuh kalau gak salah ini baru sekitar berapa ya 15 yang, 12 apa 15 yang lulus ya, yang lain masih belum lulus oke gak ada bentar saya mau lihat youtube nya dulu bentar kok gak keluar sih? oke mudah-mudahan oh ada 7 buat 7 terima kasih buat nge-fowratin pertanyaan ke email saya kalau yang mau nanya langsung juga silahkan ke email saya kalau kalau yang youtube kepaksa harus lewat email soalnya kalau lewat ini gak bisa ngomong lewat youtube gak bisa ngomong oke kita mulai aja ya bentar oh oke buat yang di Dharma Jaya kalau ada pertanyaan silahkan ditanyain langsung cohostnya udah banyak hari ini kita akan bahas tentang vulnerability analysis oke masuk ke kuliahnya di Dharma Jaya LMS Dharma Jaya kalau ada hal yang mau dibahas maksudnya mau diulang atau belum sempat saya bahas karena banyak sekali materinya silahkan di mention aja oke saya akan bahas tentang vulnerability analysis nah ini dia vulnerability analysis ini bagian dari cyber security untuk analisa kelemahan dari sistem jadi vulnerability analysis ini adalah kerjaan yang banyak dilakukan oleh teman-teman BSSN segala macam jadi kalau Anda masuk BSSN badan cyber sama apa sih namanya badan cyber dan sani negara ini salah satu topoxinya adalah dia akan melakukan analisa vulnerability kelemahan oke ada gak saya pengen cari ininya sih struktur organisasinya gak ada struktur organisasinya ada gak ya cuma saya kenal orang-orangnya jadi yaudah pokoknya percaya aja ada lah ntar di profil ada gak struktur organisasi kalau gak ketemu yaudah biarin tapi dalam struktur organisasi BSSN salah satu yang mereka akan lakukan adalah vulnerability analysis yang kemudian juga mereka lakukan juga adalah penetration test kalau dibutuhkan tapi yang akan dilakukan beneran adalah vulnerability analysis dan itu timnya kurang banyak sih tentang BSSN oh pejabat kali struktur organisasi nih dia struktur organisasi ada struktur organisasi ini rupanya lama banget ya atau ini saya yang lama iya lama iya seru rusak ya jadi yang jadi masalah dalam melakukan vulnerability analysis timnya cuma belasan orang sementara nah ini kalau kita lihat disini disini ada nih penilaian risiko infrastruktur kerentanan penilaian risiko ini nah ini daerah-daerah sini ini yang vulnerability analysisnya oke dan ini satu direktorat ini timnya belasan doang sih sementara yang namanya kementerian lembaga ini kan pemerintah ya kementerian lembaganya aja ada berapa kabupaten kotanya ada 400 di dalam kabupaten kota ada berapa lembaga dalamnya jadi itu jumlahnya ribuan sementara timnya belasan jadi mereka overload sebenarnya BSSN overload konsekuensi dari overload adalah mereka harus bisa melakukan itu secara otomatis gitu dan ini teknik ini memang biasa dilakukan secara otomatis sebentar biar gak ada echo di mute dulu suara-suaranya mute all oke oke supaya bisa apa mereka bisa menganalisa semuanya kementerian lembaga mereka harus melakukan secara otomatis jadi cara berpikirnya gitu dan teknik yang sama juga kita lakukan di swasta sih sebenarnya oke jadi ini ada identifikasi soal deteksi terutama buat penetration test proteksi buat security-nya ini kalau udah kejadian penanggulan pemulihan kalau udah kejadian oke pemantauan dan pengendalian ini buat monitoring sih ini SOC sih kira-kira kayak gitu jadi ini bidangnya disesuaikan dengan kebutuhan di cyber sih sebenarnya udah oke sekarang saya kasih gambar dulu makhluknya seperti apa sih vulnerability analysis oh sorry masuk ke kuliahnya dulu ya belum ya jadi kalau kita klik kuliahnya disini cuman perencanaan pengujian penetrasi penetrasi sasaran jaringan saya belum masukin link yang benernya jadi ini saya selipkan sih sebenarnya waktu itu sempat nyelipin disini ada vulnerability analysis dengan OAPS ZEP ada beberapa teknik yang bisa dipakai cuman saya akan coba yang bukan OAPS nanti oke kalau ada waktu kita coba yang OAPS juga gak apa-apa sih cuman saya akan coba pakai yang lain karena belum sering pakai satu lagi yang baru nuklei apa-apa gitu oke kita akan melihat makhluknya secara konsepnya dulu cara berpikirnya jadi kita punya internet banyak servernya disitu disini ada internet cuman nanti kita gak akan ngetes ke internet langsung ya karena terlalu berbahaya kalau ke internet langsung bisa dianggap serangan nanti kacau kita urusannya oke jadi kita punya engine untuk melakukan vulnerability analysis vulnerability analysis analisis oke dan engine ini pada dasarnya dia harus ngeliat database 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 vulnerable for vulnerable jadi ada database yang harus dia lihat kemudian dia akan ngecek ke server sasarannya kita kemudian dia akan catat report atau catat atau apalah oke jadi disini ada report kesini kira-kira kayak gini logika berpikirnya jadi kira-kira sampai titik database sama aplikasinya itu kayak antivirus cuman kalau antivirus kan virusnya udah masuk kalau yang ini dia ngeken server di internet kemudian dia database nya ini vulnerability masuk gak ada vulnerability yang kedetek gak kalau ada yang kedetek dia lapor kira-kira gitu dan ini harus dilakukan periodik jadi ini programnya harus jalan terus-terusan nih buat nganalisa terus scan terus jadi ribuan aplikasi yang ada di internet di kementerian lembaga segala macem di swasta segala macem di scan dia akan deteksi apakah ada masalah gak di sistem-sistem yang dioperasikan oleh kementerian lembaga itu oke orangnya belasan yang saya tahu banget itu orangnya belasan dan mereka overload semua semuanya overload kasihan sih sebenarnya akan lebih baik kalau masing saya udah bilang sama mereka sih salah satu strategi yang kedua adalah yang mengoperasikan server di sini buat teman-teman yang mengoperasikan server di sini melakukan analisa sendiri dan mendeteksi bolongnya di mana kemudian nambal bolongnya itu sendiri jadi lakukan secara mandiri jadi selain melakukan tes dari BSSN bisa juga dilakukan lokal di masing-masing server cuman kenyataannya waktu itu kita ngadain workshopnya di Jawa Barat kita saya minta oke semua ini dari dinas perhubungan rata-rata ya karena kan kalau yang megang IT rata-rata dinas perhubungannya di sub lah di sub com info nah di sub com info ini orang-orangnya kita lakukan training uji coba di Jawa Barat pas di training oke coba buka komputernya coba kita install kali linux mulai pacet semua jadi masalah paling besarnya adalah memang gak ada SDM terutama di ASN ya di aparat sipil negara aparat sipil negara itu PNS PNS itu yang di dinas com info parah banget jadi saya gimana ya mau ngomongnya gimana ya masalahnya itu gaji kan kita-kita yang bayar juga rakyat yang bayar ternyata gak bisa perform jadi pusing jadi ada masalah besar sih sebenarnya yaudahlah sekarang saya udah pinterin orang aja dah yang penting anda-anda pinter mudah-mudahan kalau nanti jadi ASN atau bantu dinas com info nya jadi bisa gitu aja lah udah kalau berharap pinterin yang udah ada kayaknya udah susah beres ya jadi kondisinya seperti itu ini kondisi real sih serem kalau udah tau realnya nangis-nangis urusannya oke ini beres kira-kira seperti itu sekarang saya akan masuk ke ini dulu perencanaannya planningnya dulu ya perencanaannya oke ini cuman ini saya dibawahnya saya bikin link gak ops saya harus saya ubah url sekalian saya ngedit lah oke sekalian nanti saya mau ngedit oke saya gedein dulu biar bisa kita baca ramai-ramai yang akan dibahas disini adalah tentang vulnerability analysis oh ini pen test tapi sebenarnya ini penetration test yang ini ya wah ini pen test wala beda ini kalau pen test yaudah gak apa-apa lah ini udah jadi kalau vulnerability analysis tidak sampai penetrasi kalau penetrasi ngejebol ke dalam ya kalau vulnerability analysis tidak harus sampai penetrasi yaudah ini ternyata linknya planning buat pen test ternyata salah link yaudah gak apa-apa ini dibahas aja ini bagaimana pengantar pen test itu apa kemudian bagaimana supaya kita sukses dalam pen test apa yang perlu disiapkan menetapkan menetapkan batas oke nah ini bahaya nih kalau sampai kita salah menetapkan batasnya terus kita ke blablash kita yang melakukan pen test bisa urusannya sama penjara gitu beres ya jadi ini penting banget sih yang bagian ini penting dan kita-kita kalau jadi kalau kita jadi konsultan ini akan didiskusikan serius menetapkan batasnya oke soalnya ini bahaya banget kalau blablash urusannya penjara aja oke terus kita planning kegiatannya seperti apa tapi ini pen test banget nih ya vulnerability analysis tidak sampai penetrasi soalnya dia hanya scanning terus ngeliat oke ini ada bolong disini ada bolong disini tapi gak sampai jebolin kalau pen test sampai jebolin oke jadi sebenarnya vulnerability analysis itu supnya pen test oke pengujian pen test diperlukan untuk mengutai footprint serangan yang sebenarnya di lukaan kita footprint serangan maksudnya footprint itu tapak jadi kalau kita punya environment lingkungan serangannya seperti apa sih eee vulnerablenessnya sebelah mana sih oke jadi ini penting kita jelasin pada si klien oke penilaian pen test ini diperlukan untuk menentukan potensi kerentanan di sebuah lingkungan banyak tool yang tersedia oke bahkan professional professional cyber security yang tidak berpengalaman atau administrator jaringan dapat secara efektif menentukan postur kamar mereka pakai tool yang ada gitu ya dan tool itu maksudnya kali linux atau apa sih parrot os atau black arc segala macam yang sudah ada tool-toolnya sudah enak tinggal dipakai oke nah yang perlu dilihat adalah skopnya sebagian harus dilakukan manual jika diperlukan eksploitasi penuh betul-betul di eksploit dihajar habis sistem umumnya tidak dalam tinggungan penilaian kerentanan jadi kalau kita yang normal kita biasanya tidak akan eksploit habis-habisan oke dalam melakukan penilaian menilai kerentanan sistem biasanya dipecah-pecah dievaluasi untuk kerentanannya pengujian sering dilakukan dengan atau tanpa autentikasi dari klien ini hati-hati sebagian besar solusi pengelolaan pemindaian kerentanan memberikan pelaporan yang dapat ditelanjuki sebagai pengujian referensi untuk penguji yang lebih rinci strategi mitigasi seperti penerapan patch yang hilang koreksi konfigurasi yang tidak aman dan sebagainya oke karena itu penguji akan melakukan analisa sendiri kemudian membuat rekomendasi berdasarkan hal tersebut nah yang perlu belajar juga adalah bagaimana menulis rekomendasi karena duitnya ada disini sebenarnya jadi bukan pentesnya duitnya pentes memang tidak ada duit duitnya adalah rekomendasi oke anda bolongnya disini jadi sebaiknya perbaikannya seperti ini dan ini duitnya jadi teman-teman yang belajar hacking segala macam harus ngerti duitnya sebelah mana sebenarnya jangan kita ngejebol doang kalau ngejebol doang urusannya penjara keluar duit urusannya kalau sampai bisa keluar rekomendasi disitu ada duitnya jadi harus bisa sampai rekomendasi konsekuensi bisa keluar rekomendasi adalah kita harus ngerti cyber security kalau kita tidak mengerti cyber security agak susah kita buat mengasih rekomendasi jadi kita waktu belajar pentes harus mengerti juga cyber security kalau tidak kita akan kesulitan buat bikin rekomendasi beres ya oke tapi kalau VA sama aja sih VA juga harus virtual virtual lagi vulnerability analysis juga harus bisa ngasih rekomendasi jadi ketahuan oh anda bolongnya disini-sini jadi sebaiknya tolong dirubah codingnya seperti ini supaya bolong tadi hilang kira-kira kayak gitu tetap kita harus ngasih rekomendasi karena itu yang diharapkan oleh klien jadi itu juga termasuk yang dilakukan oleh BSSN mereka harus bisa ngasih rekomendasi ke kementerian lembaga atau ke perusahaan-perusahaan anda bolongnya di sebelah sini loh gitu jadi sebaiknya kerjaan ini dan itu sebetulnya sebenarnya kasihan sih ngeliat anak-anak BSSN mereka ngerjain itu susah payah gajinya gaji PNS kalau kita di swasta ngerjain itu gajinya beda banget jadi gajinya beda banget sih sebenarnya makanya agak susah nyari orang yang bisa pentes segala macam fungsi penelitian analisis mau kerja di BSSN soalnya gajinya PNS tapi yaudahlah jadi pengujian penetrasi dapat meluas pada upaya penelitian kerentanan dengan melakukan eksploitasi ke dalam sasaran jadi kita bisa eksploit ke dalam sasaran tapi hati-hati kalau mengatakan ini ya ini harus memastikan dulu memang bahwa waktu kita eksploit itu masuk dalam skop kerjaan jangan sampai kita eksploit ke sasaran tau-tau itu punya orang lain punya perusahaan lain kan kacau dan ini terjadi di share host misalnya kalau kita hostingnya sharing bahaya tuh kita eksploitasi bahaya karena bisa meluas ke tetangga web tetangga atau segala macam bisa kacau pengujian penetrasi mungkin sebuah perusahaan memahami apa strategi mitigasi yang digunakan benar-benar bekerja dengan diharapkan pada dasarnya ini sebenarnya ngecek planning yang sudah ada jadi kalau plannya salah bisa kelihatan dari pentest tadi pengujian pentest dilakukan dalam menilai tidak akan dilakukan oleh attacker dan akan di challenge ditantang untuk membuktikan bahwa mereka dapat mengkompromis sistem kritikal yang ditargetkan ini dari sisi attackernya ya uji penetrasi yang paling berhasil akan menghasilkan pengujian penetrasi yang dapat membuktikan tanpa keraguan jadi sudah yakin yakin banget bahwa sebuah vulnerable ditemukan dan ini bisa menyebabkan hilangnya pendapatan atau dampak bisnis yang signifikan kecuali dilakukan dengan benar nah yang jadi masalah besar di Republik Indonesia adalah ini ngomong terus terang aja sih banyak anak-anak ini bug hunter underground kirim email ke saya sih saya nemu bug nih di website-nya ini dan ini fatal banget kalau diterusin bisa jebol nih urusannya bisa gak disampaikan ke adminnya lah emang saya kenal sama semua admin di pemerintah ya kagak lah jadi masalah paling besar adalah sebagian besar kementerian lembaga Republik Indonesia adminnya kontrakan maksudnya web servernya segala macem kontrakin ke orang lain jadi adminnya bukan pegawai internal di kementerian lembaga itu akibatnya kalau terjadi apa-apa itu ada di luar orangnya bukan orang dalam dan kita yang dari luar yang nemuin bug segala macem gak bisa ngubungin jadi masalah besar kalaupun orang dalam kadang-kadang kalau PNS kadang-kadang sibuk kerjanya macem-macem jadi kadang-kadang gak bisa dihubungin juga tetap jadi kita punya masalah besar disitu bagaimana kalau terjadi kejadian mitigasinya seperti apa planningnya seperti apa kalau terjadi kejadian dan ini yang lapor ke saya gak satu dua banyak yang lapor dan saya juga gak bisa ngasih solusi ke teman-teman itu karena saya juga gak kenal dengan orang-orang dalam itu contoh kasus yang seru adalah waktu itu jadi kejadiannya udah lama nih teman-teman underground udah ngomong nih ini kayaknya websitenya Polri bolong nih nyebut lembaga nih Polri bolong terus langsung saya koordinasi sama waktu itu masih rajin lah masih rajin saya koordinasi sama teman-teman di Kominfo dan saya kemudian kenal baik juga sama teman-teman di Kominfo Bu Loli waktu itu Bu Loli nih teman-teman lapor nih kita koordinasi pake email loh kita gak meeting sama sekali tidak ada meeting secara fisik sama sekali semua email-emailan aja jadi teman-teman dari underground email ke saya saya tembusin lagi Bu Loli Bu Loli kenal gak sama adminnya Polri soalnya ini bolong nih ceritanya oke bolongnya gini-gini segala macem dijelasin semuanya ke Bu Loli terus Polri oh saya kenal adminnya hubunginlah adminnya Polri adminnya Polri jawabnya sederhana aja terima kasih atas masukannya cuman mohon maaf kami gak bisa memfollow up memperbaiki karena gak ada anggaran nah seru dah loh gak ada anggaran Polri gitu loh gak ada anggaran kan seru banget ya nah satu setengah tahun sesudah itu kalau masih ingat berita website-nya Polri di jebol sama anak SMA dari daerah bukan Surabaya apa sih yang pinggiran Surabaya itu Surabaya Selatan atau mana sih lupa namanya deket airport di jebol sama mereka oke anak SMA jadi kesalahan fatal anak SMA tadi adalah ya wajarlah anak-anak SMA itu kan pengen show off pengen ngasih tau bahwa dia jagoan di jebol lah website-nya Polri udah gitu di deface diganti halaman webnya dan ditulis hack by siapa gitulah anak SMA ya udah dikejar ditangkep anak SMA-nya ditangkep tapi sebetulnya kejadiannya satu setengah tahun sebelum itu website Polri udah jebol dan kita udah ngasih tau jadi kalau yang ngejebolin rata-rata orang yang udah senior mereka tidak akan melakukan deface tapi kita bisa masuk ke dalam dan kita akan ambil informasi yang lebih kritikal daripada itu jadi kayak jadi informasi di website Polri dasyat-dasyat sih sebenarnya diambilin jadi itu bisa diambilin dan mereka ngeliat banyak sekali shell di website Polri bisa dimasukin anak SMA itu ngeliat shell itu langsung deface ya tangkep urusannya itu bedanya yang senior sama yang gak senior ya yang junior sama senior itu bedanya kalau senior nyerang akan gak kelihatan jadi semakin senyap makin tidak kelihatan tapi yang diambil fatal kalau junior biasanya dia akan buktikan bahwa dia jagoan dan dia ngasih tau siapa dia yaudah ditangkep dah lu gitu beres ya jadi ini dia oke berdampak pada bisnis signifikan kecori tangan ini benar-benar ini masalah besar karena adminnya terutama di kementerian lembaga gak bisa dihubungin oke ini kalau anda pernah masuk ke dunia itu ngeri sih maksudnya kerugian oke lah yang senior gak akan membuat reputasi jadi jeblok tapi kerugian informasi yang diambil itu dasyat-dasyat oke beberapa wartawan ngubungin saya lebih parah lagi sih bang jebol segala macem wah ngeri dah kalau udah tau itu tapi harus ngomong apa gue ya serba salah ngomong salah kagak ngomong salah ini beres ya jadi pengujian pentas mebutnya pengetahuan lebih dalam nah ini langsung aja loncat lah beberapa lingkungan lebih aman dibandingkan dengan lain-lain anda mungkin diharapkan lingkungan yang menggunakan jadi kalau yang aman ya prosedur pengelolaan patch yang efektif kebijakan pengetesan kompigrasi sistem yang manaj terkelola DMZ-nya berlapis-lapis pengelolaan lokaamanan yang terpusat IDS yang terpusat semuanya terpusat kontrol keamanan berbasis host ada dioperasikan jadi ada host IDS dioperasikan ada intrusion detection system network intrusion detection system dioperasikan wireless network intrusion detection system dioperasikan ini jalan semua ini kalau lingkungan yang aman banget gitu ya dan biasanya nanti juga kita punya jam host apa segala macam jadi ribet banget buat penetrasi sebenarnya penggunaan kontrol yang efektif akan meningkatkan tingkat kesulitan pengujian pentes secara signifikan jadi ini tergantung ilmu yang ada di si admin ya kalau yang adminnya jago ya susah dijebolin sih sebenarnya oke cuman yang penting adalah ini tidak ada yang namanya obat mujarab dalam security jadi kita satu satu aplikasi beres semua gak ada jadi betul-betul kita harus ngeliat dari banyak sudut bahkan sudut yang paling fatal adalah sudut manusia gitu ya dan VA juga harus melakukan buat di sisi manusia juga harus dikerjakan loh vulnerability analysis harus melakukan analisa di sisi usernya juga kita lihat kemampuan user sampai dimana ilmunya sampai dimana baru kita ini oke pengujian penetrasi selanjut melampauin pengujian pentes biasa dia bisa eksploitasi tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa data sistem yang sensitif terlindungi bahkan serangan ditargetkan jadi intinya kita ngejebolin lah udah oke nah yang penting lagi nah ini yang apa yang perlu kita lakukan sebelum melakukan pentes nah ini jarang banget jadi kebanyakan anak-anak underground anak-anak bug hunter segala macem waktu melakukan pentes cari bug segala macem tidak pernah melakukan ini dan akibatnya bisa fatal sih sebenarnya karena kita bisa dianggap sebagai penyerang beneran attacker kalau attacker urusannya adalah ya berabe urusannya sih sebenarnya gitu ya dan kadang-kadang kita masalahnya adalah bagaimana menyampaikan ini ke admin nah kalau kalau anda bayangkan posisi admin admin adalah pegawai dari perusahaan itu atau pegawai dari kementerian lembaga itu kalau admin dikasih tahu bahwa itu jebol bayangin kalau anda admin ya dikasih tahu bahwa sistemnya jebol apa yang anda lakukan pasti sebel banget sama yang ngasih tahunya sialan sistem gue jebol lu yang ngejebolin ya pasti si admin akan berusaha supaya memenjarakan anda itu jadi itu yang jadi masalah jadi kalaupun kita tahu adminnya waktu dikasih tahu belum tentu admin akan akan senang dikasih tahu itu gitu ya jadi sebagian admin akan malah balik nyerang gitu jadi ada yang kayak gitu jadi hati-hati aja jadi seringkali kalau kita mau ngasih tahu harus kenal oh ini baik kita kasih tahu kalau yang yang brengsek balik kacau jadi supaya aman sebetulnya paling enak kalau emang kita di hire di kontrak untuk melakukan pentest tadi oke jadi kita perlu menentukan scope ruang lingkupnya untuk tes waktunya kapan batasnya mana aja batas itu IP address dari mana ke mana jenis pengujiannya seperti apa white box black box box dan sebagainya ya bagaimana menangani peralatan pihak ketiga di wilayah IP tersebut karena IP tersebut mungkin peralatannya bukan punya si lembaga itu aja ya mungkin aja ada yang apa nyewa dari Cisco lah dari mana bentuknya sewa kadang-kadang ada yang nyewa jangan khawatir loh peralatan ada yang nyewa loh jadi jangan berpikir alat itu punya dia semua peralatan ada yang nyewa dan bikin kesepakatan ini kalau peralatan yang ini punya siapa boleh gak kita bobolin kalau nyewa kan pihak ketiga pihak ketiga gak mau alatnya jebol kalau dia nyewain jebol rusak segala macam siapa mau tanggung jawab gitu kan jadi sebelum kita dapat menentukan ruang lingkungan pengujian secara akurat kita perlu mengumpulkan banyak informasi agar bisa dipahami sebelum dimulai prosedur pengujian informasinya adalah ini bunyinya kenapa ya ada yang login ada yang masuk aja siapa yang bermunang ngasih izin harus tahu benar dan dia benar-benar berunang kalau bisa presiden yang ngasih izin urusan selesai sih sebenarnya tahun jauh ada di presiden soalnya cuman kalau yang ngasih izin adalah OB kan kacau jadi itu harus 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 jelas apa tujuan pengujiannya berapa lama waktu pengujiannya adakah batas kapan pengujian bisa dilakukan karena ini berhubungan sama operasional system oke apakah klien bisa membedakan antara vulnerability analysis sama pentest apakah kita dapat melakukan pengujian dengan atau tanpa kerjasama dengan tim operasional IT jadi waktu kita nguji apakah kita kerjasama sama anak IT atau enggak atau kita diem-diem beberapa teman saya pernah nguji diem-diem tanpa jadi bosnya yang minta lu gak kerjasama lu jangan kerjasama sama ITnya lu pura-pura jadi orang tamu atau apa serang ada yang kayak gitu waktu itu bank yang minta kayak gitu jadi bisa sampai level kayak gitu oke apakah rekayasa sosial social engineering diizinkan bagaimana dengan DDoS boleh enggak soalnya kalau DDoS sistem mati itu kalau sistem mati urusan berabe itu kalau diizinkan yaudah hajar DDoS kalau enggak boleh jangan di DDoS kita yang kena ntar urusannya dan kena kena beneran ya bisa masuk penjara urusannya apakah kita dapat penguji tindakan pengalaman secara fisik fisik tuh fisik bukan lewat jaringan ya fisik maksudnya kita masuk ke data center yang dikunci bisa enggak kita ngetes yang itu itu pengujian fisik ya oke dan data center data center yang serius dikunci loh dimasukin ke kerangkeng loh dan jangan khawatir saya masuk ke data center kayak gitu jadi tahu ada data center itu di Indonesia ada jangan khawatir kayak gitu ada sebagai contoh pengujian akses masuk ke pintu meniru karyawan untuk masuk ke gedung atau hanya jalan di area untuk publiknya ini terutama kalau wifi nya yang kita ngejebolin wifi kita di area publik aja sih makanya bank-bank tuh harus mikir 2-3 kali kalau dia nyalain wifi sebenarnya perusahaan-perusahaan juga sama sih kalau ada wifi buat operasional harus mikir 2-3 kali terutama kalau wifi nya bisa diakses di area publik apakah kita diperbolehkan untuk melihat dokumentasi jaringan atau diberi tahu tentang asli jaringan sebelum pengujian untuk pemercepat semuanya ini tidak disarankan karena bisa menimbulkan keraguan tentang nilai temuan yang kita lakukan cuman masalahnya kalau kita tidak dikasih ini kalau ini white box ya dikasih dokumentasi jaringan kalau kita tidak dikasih artinya black box kita bisa bablas ke tetangga ke peralatan pihak O3 bisa jempol lagi macam-macam kita juga harus jelas IP yang boleh diuji dari mana ke mana segala macam karena scanning tanpa izin yang benar urusannya ini ada di undang-undang ITE sih jadi kalau anda scanning urusannya 6 tahun penjara dana turunnya 600 juta jadi harus dipastin aja dimana lokasi fisik perusahaan bisa dikasih tau bisa gak dikasih tau hati-hati jadi kalau tau lokasi fisik perusahaan kita bisa nge-tap jaringan dari luar lokasi contoh yang paling paling sederhana adalah KPU misalnya itu yang nyerangnya nongkrongnya di depan KPU kurang ajar gak tuh KPU kan di di Ponogoro ya di Jakarta sorry yang mahasiswa di Lampung mungkin gak tau jadi KPU adanya di Ponogoro di Jakarta yang nyerang dimana di depan pager nyerang kurang ajar jadi bisa kayak gitu sih kalau kita gak tau lokasinya kita gak gak bisa dateng gak bisa nyerang jadi kayak gitu apa yang harus dilakukan jika ada masalah atau jika tujuan awal pengujian telah dilakukan telah dicapai stop sampai situ atau kita terusin ini kayak gitu pertanyaan oke apa implikasi hukum yang perlu kita sadari kalau nah ini gak terlalu kalau negara berbeda sih gak terlalu tapi kalau misalnya antara swasta sama pemerintah itu di Indonesia suka dibedain sih jadi kayak gitu-gitu suka pemerintah juga macam-macam kan ada pusat daerah kabupaten kota dan sebagainya cuman kadang-kadang ya kadang-kadang agak beda aja dan yang paling penting laporan sih nah penetapan batas tidak ada yang abadi jadi batas itu bisa geser-geser maksudnya jadi si klien kadang-kadang bisa geser oh hari ini jangan diserang dong lu nyerang hari ini lu brengsek lu kita lagi ada audit dari mana gitu kan ini kacau gitu jadi ini hati-hati harus kita sadari betul bahwa itu batasnya enggak oke jadi ini salah jadi ini ini penetrasi ini bukan VA ini VA-nya enggak ada berarti ya coba enggak ada jadi ada banyak sekali buat vulnerability analysis saya akan coba beberapa aja ya yang paling sederhana adalah nikto kita akan coba satu-satu kita akan coba satu-satu nih sekarang ya ini harusnya saya bikin satu web sendiri ya kayaknya biar dikumpulin semua yang buat scan-scan vulnerability oke disini ada disini ada nikto ada ada kalau skl injection sih pakai skl map ada grabber ada apa tapi saya akan coba yang yang lebih kompleks aja hari ini saya akan coba lebih kompleks nikto juga bisa saya coba sekarang untuk percobaan itu tapi sebelum terlalu jauh ini chatnya chatnya isinya hadir doang hadir gak penting yang penting ada ngerjain ujian ini buat mahasiswa saya yang di Dharma Jaya ya yang penting ada ngerjain uas terutama kalau gak salah sekitar 20-an orang lagi kalau gak salah yang uasnya masih parah banget 20-25 gak tau lah yang berapa belas orang sudah lulus masih ada yang B yang B silahkan ujian lagi supaya jadi A cuman ada 20-an lebih yang belum ngerjain uas sama sekali silahkan ngerjain uasnya supaya bisa lulus tapi berapa lagi kalian memang gak mau lulus gak ngerjain dari nol apa mengundurkan diri gak tau juga soalnya Pak Teddy bilang Kaprodi maksud saya bilang beberapa ada yang mengundurkan diri rupanya yaudah kita terusin lagi sekarang saya akan ngasih lihat buat uji nyali hari ini karena waktu saya cuman sampai jam 8.45 cuman 1 jam setengahan kira-kira dari sekarang saya akan coba kayak gini jadi disini sudah ada kali linux bisa ke bawah gak sih ini dia di paling bawah mudah-mudahan agak kebaca disini ada kali linux 2020 4 vulnerability analysis jadi judulnya aja vulnerability analysis cuman dalamnya belum ada apa-apanya jadi ini kali linux kosong buat latihan vulnerability analysis hari ini untuk belajar VA hari ini cuman ini kosong gak ada isinya ini settingannya saya kasih lihat dulu settingannya networknya bridge langsung dan connected ke kabel ke jaringan jadi dia bridge langsung ke jaringan oke ini akan saya on kan start nyala nah sasaran tembaknya oke ini saya minimize dulu sasaran tembaknya ada dua server yang bisa saya pakai yang satu adalah ini dia server korban 1804 ubuntu 1804 cuman diisi dengan aplikasi-aplikasi yang buat dihajar buat korban satu lagi meta metasploitable oke jadi ada dua ini yang bisa kita pakai buat main kita buat tes segala macam oke sementara saya akan pakai korban dulu kalau bisa ngeluarin yaudah syukur kalau enggak baru saya matuh exploitable soalnya metasploitable lebih banyak ininya apa sasarannya lebih banyak sih oke coba saya lihat settingnya networknya bridge ini kabel connected juga sekarang ini sorry ada invalid invalid setting detect oh coba VM SVGA berarti di display nya harus VM SVGA oke oke coba settingnya memori saya akan gedein dulu kalau enak sistem pro memorinya 3 sudah cukup prosesornya 2 cukup oke ada 2 core di server di kalinus nya berapa gak tahu sekarang saya start juga makhluk yang ini jadi 2 komputer saya start sama komputer saya jadi sebenarnya 3 komputer udah gitu dia komputer ini juga melakukan streaming ke youtube oke saya cek dulu kondisi youtube oke ada 115 coba coba cek ada pertanyaan enggak coba ini saya delete 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 ini saya baru nerima harddisk dari mas dimas rafi ramah armuzi dia lagi ngopi harddisk 4 tera dikirim apakah jika saya menemukan bug satu website tanpa adanya tanpa adanya program vulnerability pada website tersebut dikatakan illegal access apakah saya akan terkena UNU ITP ITE jika saya merotukan letak pada pengelolaan yang bersangkutan jadi urusan ini tergantung ini saya gedein lagi biar anda bisa baca ini dari mas siapa tadi fajar bug hunter jadi pertanyaannya kalau kita nemu bug pada website itu gak ada gak minta buat dicariin bug terus saya kasih tau lokasi bug tadi pada admin website nya apakah kita bisa kena undang-undang ITE itu ya itu sangat tergantung jadi ini dunia ini gak ada yang hitam putih sebenarnya seringkali abu-abu semua jadi semua tergantung pada niat baik dua belah pihak pihak si pemilik website pihak anda oke kalau kita kenal baik dengan pemilik website nya lebih enak ceritanya ngasih taunya lebih gampang eh website itu ada bolong bolongnya disini-sini-sini terus nanti pemilik website nya bilang terima kasih banyak ya buat ngasih tau saya ini gue kasih sedikit tanda terima kasih gitu itu itu cita-cita kita semua seperti itu cuman kadang-kadang pemilik website suka kurang ajar jangan khawatir ada yang kurang ajar dan ada yang udah gitu kita dihajar abis bahkan kadang-kadang kita ditarik ke pengadilan dianggap kita yang nyerang bisa sampai seperti itu jadi kita harus lihat-lihat dulu paling aman adalah kita harus kenal orang yang bisa jadi bumper urusan itu gitu jadi kalau kita udah kenal orang yang punya jadi bumper lebih enak ceritanya saya saya mute dulu kalau ada yang mau nanya silahkan loh tapi kalau nggak mau nanya jangan di unmute kalau mau nanya unmute tapi kalau nggak nanya jangan di unmute balik lagi ke sini jadi teknik yang dipakai sebetulnya harus kenal itu ya kuncinya kenal dan si pemilik website segen sama kitanya dan untuk itu biasanya kita perlu berlindung dibalik sesuatu salah satu yang rada aman ya harus kerjasama sama teman-teman kayak cyber army lah apa segala macam supaya mereka yang bisa memperkenalkan kita ke website itu sih jadi kalau kita langsung kadang-kadang suka lu siapa lu yang ngejebolin ya gitu kadang-kadang suka kayak gitu sih rada nyebelin emang tapi ya hati-hati aja lah jadi sarannya sih harus berteman-teman sama teman-teman yang lain jadi mainnya tim sih sebenarnya paling enak ini oh baik pak baik pak doang kalau baik pak doang sih nggak penting ini RT RW net di Kerawang Sawang Sulna Pak Ono oke ini Mas Eka ini bikin RT RW net di Kerawang pakai fiber ya keren oke pertanyaan youtube yah digital forensik kalau forensik itu udah di luar vulnerability ya cuman kalau anda pengen tahu ya kepaksa dibaca disini cuman sarannya sih ginilah forensik sih apa ya jadi kalau di kuliah saya ada di bagian terakhir tuh forensik dia punya beberapa tapi ini lumayan kalau lihat baca sepintas aja sih ini baca sepintas aja ya oke tapi beda cara berpikirnya dengan vulnerability analysis beda beda nih hati-hati yang ini lebih untuk melakukan analisa kalau udah kejadian kalau vulnerability analysis adalah kita analisa sebelum kejadian ini sudah kejadian kalau forensik cuma dia forensiknya toolnya bukan hanya tool hard core maksudnya serangan di server dan sebagainya karena dia masukin juga OSIN open source intelligence bisa melihat social media ada domain record apa apa rekon tuh buat mata-mata sih domain dark web dan segala macam jadi kayaknya oke sih baca sepintas doang ya sarannya sih download nih pdf sama videonya dan yang bagus yang simnya ini sih oke bagus simnya oke downloadnya bisa diambil disini cuma nanti akhirnya ya kalau saran saya gini deh kalau saran saya cobain aja semua orang gratis ambil-ambil aja cobain nanti akhirnya kita akan menemukan mana yang cocok dengan apa yang kita butuhin sih jangan khawatir Kalinus belum cocok untuk semua kegiatan jadi susah banget bikin satu sisi operasi yang cocok buat semua biasanya kita harus fokus sih yang ini misalnya dia fokusnya lebih ke arah forensik ada yang fokusnya ke arah pentesnya doang ada yang fokusnya ke arah vulnerability analysis jadi harus dicoba-coba semua gitu ya cara kerja social engineering buat ketahui password amin itu gimana sederhananya gini social engineering kita nipu jadi bagaimana kita bisa nipu supaya dapat password admin dan itu kalau adminnya tolol bisa passwordnya bisa diambil dengan mudah dengan tipuan contoh paling blow on adalah kita bikin website yang sama persis dengan website si tempat admin kerja jadi websitenya sama persis dengan harapan admin tidak bisa deteksi bahwa itu website yang salah kemudian dia masukin username passwordnya gitu pas masukin username passwordnya baru sadar dia bahwa itu websitenya salah itu contohnya paling sederhana atau contoh lain adalah kita masukin kemarin ada yang masukin foto apa sih namanya masuk ke youtube saya deh ini teknik-teknik buat social engineering ya mana dia nih photosploit kemudian kebaca saya gedein lah photosploit mana dia ini dia photosploit misalnya jadi kita masukin foto segala macem udah gitu nanti di klik dan kita bisa masukin trojan apa segala macem ke komputer yang klik photosploit kalau udah trojan masuk kan bisa macem-macem yang diambil ya kalau kita yang klik itu admin dan udah gitu trojan saya masuk ke dalam komputernya dia dan itu kita bisa dapetin cookies apa segala macem ya udah kacau ceritanya kira-kira kayak gitu lah teknik-tekniknya cuman kebanyakan kalau photosploit yang kena bukan admin sih orang biasa jadi dapetnya user jadi admin akan lebih susah dapetinnya gitu ya karena admin juga orangnya bukan orang bodoh biasanya orang-orangnya orang-orang pintar sih aduh aduh oke bisnis WGN my ID jadi nanti saya masukin buat mas Eka ini website-nya akan saya masukin ini ada pertanyaan dari Ian Abeng yang nge-forward mas Rion FND terima kasih saya install kalau di virtualbox pas logout kalinya langsung gak bisa dibuka yang gak bisa dibuka itu apanya virtualbox nya pas logout kalinya gak bisa dibuka saya kok bisa dibuka ya ini ini belum login nih saya kasih lihat ya saya masuk logout bisa dibuka lagi sih gak masalah harusnya saya belum nyoba juga sih coba kita coba kalau logout gak bisa dibuka nah ini nyebelin ininya kecil selalu tiba-tiba ini saya akan logout jangan logout ya logout oke ini bisa masuk lagi tuh kalau gak bisa dibuka gak tau kenapa asli saya gak tau ini pake Ubuntu biasa sih saya gak ada yang istimewa Ubuntu 20 24 041 jadi gak ada yang istimewa semuanya gak ada yang istimewa semuanya biasa aja entah kenapa lancar mungkin gak tau itu pake window kali ya gak tau saya gak ngerti kalau saya aman-amannya sih logout bisa masuk lagi bisa oke ini resolusi saya gedein dulu entah kenapa gak bisa di save ini tiap kali jadi kepaksa saya harus kayak gini tiap kali 4 4 banding 3 keep change oke tutup nah kalinya udah beres siap saya butuh ini aja if config IP nya 88158 sekarang saya server saya IP nya berapa saya masuk juga jadi server sama kali sudah siap if config mateng dah gua 17916 oh oh sorry ini masalah nih bentar nih kemungkinan saya salah setting sudo su etc interfaces oke berarti bukan ada disitu saya taruh dimana ya settingan itu ada dimana nih bentar lupa saya settingannya dimana dir saya kelupaan settingannya ada dimana wah parah dah parah 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 bentar bentar ini urusannya kacau nih soalnya ini bukan di bukan di karena Ubuntu baru jadi settingannya bukan di etc network interfaces adanya di net plan net plan oke nah ini dia net plan ini coba saya akan masuk eh sorry salah eh sorry salah lagi net plan 50 ini dia ini dia ini yang masalah ini bikin IP jadi statik 17216 100 100 ini saya bikin pager saya pagerin semua jadi baru sadar servernya IP statik bikin kacau tuh gagak jalan buat anda-anda yang masih belajar ini adalah setting buat bikin IP nya dynamic yang bawah IP nya statik yang atasnya IP nya dynamic jadi ethernet nya enp0s3 adres nya bebas apa aja pakai dacp4 true versinya 2 oke saya save kepaksa etc init.d networking biasanya oh gak ada net gak ada ah puyeng restart aja lah shutdown minus reboot no oke saya reboot servernya untung diperiksa servernya salah IP address jadi harus diganti IP nya supaya di acp reboot ulang harusnya bisa network bisa di restart sih cuma nyari lagi caranya gimana karena dia pakai netplan udah beda jadi yang sekarang Ubuntu yang baru dia tidak pakai etc network interfaces dianya pakai netplan harusnya bisa di restart sih netplan nya gimana caranya ngerestart ini netplan ini caranya buat nge-set netplan nya itu testing oh ini dia netplan try harusnya ada lagi netplan apply tadi harusnya caranya gini aja netplan apply gak usah sampai di reboot bego banget biarin lah oke ini jadi saya gak bisa jawab kenapa gak bisa dibukanya gak tau soalnya virtual box saya gak kayak gitu gak rewel kenapa ya ini ada pertanyaan dari best practice hardening dari server jadi kalau mau hardening server sebenarnya ada di kuliah yang sebelumnya tapi kalau Anda mau baca ada di lms ono center orid slash model buat Dharma Jaya lms Dharma Jaya kalau yang ada-ada yang di youtube makanya lms ono center orid slash model ntar kenapa lemot banget ya ini lemot banget nih ke internetnya karena saya lagi streaming ya jadi lama streaming sama zoom dua sekaligus jadi ini dua bandwidth bandwidthnya gila dua sekaligus nyala uploadnya gila banget dua oke saya akan masuk Anda bisa bikin account disini ya cuman yang jadi masalah adalah nanti waktu bikin account kan server akan bilang mau ngasih email emailnya gak akan pernah masuk jadi saya akan approve semua manual sih oke parah banget ya ternyata kalau udah nge-zoom sama streaming ini jadi lemot parah lemotnya lemotnya parah banget ini lemotnya parah banget ini kategorinya waduh tapi di bagian dia ya parah ini pengaturannya tutup ini tutup ini tutup oke ada gak kuliah gak bisa masuk wah kenapa gak bisa masuk yaudah tapi Dharma Jaya isinya gak beda jauh sih sebenarnya saya masuk yang Dharma Jaya aja ya entah kenapa yang LMS Ono Center saya gak bisa masuk lagi mati apa ya jarang-jarang itu server mati aneh aja bisa mati jarang banget oke kalau anda masuk ke sini ini Dharma Jaya kebetulan tapi kalau anda-anda masuknya ke LMS Ono Center ya jadi kalau anda masuk ke LMS Ono Center masuk ke kuliah jaringan komputer cyber security ada di bagian sini sorry ini ada dasar pengamanan server ini adalah praktisnya ada 20 tip pengamanan server jadi itu hardening ini dia makhluknya sih oke ada 20 tip pengamanan server Linux security how to dua ini yang minimal banget 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 minimal oke bisa anda baca-baca ini dua oke saya kasih icip-icip lah ini buat hardening server hardening itu memperkuat ya bahasa Indonesia nya kalau bahasa Inggris hardening kalau bahasa Indonesia memperkuat jadi ini urusannya urusan misalnya meminimalkan software yang di install pastikan cuma satu VM atau satu instance itu cuma satu service oke pastikan kernel up to date kemudian kalau ada linux secure extension kita bisa aktifkan secure extensionnya ini tapi yang SA Linux biasanya yang ini nih redhead oke terus account cek passwordnya segala macam ini sampai banyak banget nih urusannya umur password paksa ubah password pembatasan penggunaan password lama segala macam oke terus disable login sebagai root ini standar banget kawanan fisik sebel disable layanan tidak perlu hapus X window dan kadang-kadang orang nanya ke saya loh wano itu server saya bisa gak saya install window oke server install window sama juga cari perkara loh oke server pakai command line ya oke terus pisahkan partisi hard disk segala macam jadi harus data sama dari sistem operasi beda file yang word writable yang mana no owner yang mana bisa deteksi segala macam jadi ini cara-caranya diterangin disini oke jadi itu best practice hardening ada di lms ono center tapi entah kenapa lms ono center gak bisa saya akses saya harus ngecek cuman ngeceknya gak bisa bila kuliah kayak gini gak bisa jadi ntar kemaksa saya harus cek kenapa itu makhluk itu mati atau apa gak tau oke bedes ya jadi ada di e-learning terus masuk ke wiki saya juga bisa kalau di e-learning nanti masuknya ke wiki juga sama aja ini nah ini vulnerability analysis di mobile apps untuk vulnerability analysis oke kalau vulnerability analysis di mobile apps salah satu yang mungkin menarik untuk dicoba anda bisa ngelirik ini saya tutup dulu ini entah kenapa gak bisa jalan parah gak bisa jalan oh coba lms sekali pakai gak ada https nya kali ya cobain oh bener gak ada https nya tadi gak jalan soalnya gak dikasih https lupa depannya http gak jalan kalau http ya jadi harus https oke jadi anda yang pakai lms on center jalan tetap tadi kelupaan https tadi pakai http makanya gak connect connect anda bisa masuk ke cyber security sini cyber security ya jadi ada di cyber security oke buat anda buat anda yang bikin account disini yang akan saya lakukan nanti adalah kayak gini sebenarnya oke jadi saya akan approve semua user yang belum yang belum di approve saya akan masuk book user action ini saya kasih lihat aja yang saya kerjain soalnya agak sebel juga tiap kali orang nanya ponos saya belum di approve saya ngerjainnya manual seperti ini asal tau aja ini yang belum tidak di konfirmasi saya akan cari user yang gak di confirm tambahin filter siapa aja yang belum confirm ini kelihatan ada berapa user ada 11 user yang belum confirm cuma saya curiga sama ini ini dari luar soalnya nih yang lain dari dalam ini orang Indonesia semua yang luar akan saya delete soalnya jangan khawatir kalau udah namanya luar negeri saya delete biasanya soalnya saya takut mereka mengeksploitasi kita gitu eksploitasi dalam arti dia jadi melakukan social engineering loh jadi saya negara is not equal to Indonesia saya akan add filter lagi jadi saya akan bisa select buat yang bukan orang Indonesia ini kan bener kan bukan orang Indonesia ketahuan langsung dari namanya kelihatan saya akan delete buat yang mau sholat sholat dulu ya saya akan delay sholatnya ke jam 9 sholat isanya oke nah ini kelihatan udah saya select dia sekarang tinggal saya delete hapus jadi caranya gitu yang bukan Indonesia di hapus sih karena saya saya takut mereka akan eksploitasi melokongan social engineering ke yang lain jadi supaya aman anda-anda semua saya delete jadi langkah pertama saya biasanya nge-delete semua orang yang bukan Indonesia yang berusaha masuk karena banyak banget dan itu seringkali spammer mereka tahu kita segala macam dia nyepem udah gitu dan kalau nyepem masih syukur kadang-kadang udah gitu dia nipu yang nyebelin kalau dia nipu oke remove sekarang ini orang Indonesia nya semua tinggal sisa Indonesia ada 11 ini saya tambahkan semua akan saya approve semuanya jadi yang Indonesia akan di approve dan jangan khawatir saya ngerjain ini manual jadi sehari beberapa kali dikerjain kayak gini cuman yang sebelnya orang kadang-kadang suka gak sabaran kapan ini di approve paling lu baru berapa menit ini udah dikonfirmasi semua cuman ngasih lihat aja bagaimana cara konfirmasinya dan ini dilakukan secara manual pakai tangan soalnya emailnya gak ada yang nemu sih karena gak bayar ini kan gak bayar jadi emailnya di blokir akhirnya kalau bayar jalan emailnya karena gak bayar di blokir ya ilaha ilolo ya udah ntar lagi dah oke sekarang kita akan coba lanjut ntar ini CSI oke sekarang urusan mobile apps vulnerability dari mas Muhammad Wahyu buat anda-anda yang pengen tahu tentang bagaimana mengevaluasi aplikasi mobile saran saya coba masuk ke youtube saya lagi masukin Ono Center Mobile Security Framework Mobile SF jadi kata kuncinya Ono Center spasi Mob SF kalau mau ngeliat video saya tapi kalau Mob SF doang bisa juga sih tapi ntar yang bahasa Inggris segala macam keluar ini ada satu saya ada satu video saya install Mobile Security Frameworknya Mob SF dikali Linux jadi APK mobilenya langsung di load aja ke mobile SF terus dia nanti nganalisa bolongnya dimana segala macam dianalisa sama OSF ini dikali Linux bisa dilihat di video ini cara nginstallnya seperti apa terus cara nge-load aplikasinya seperti apa dari situ kita bisa tahu ini aplikasi bolongnya dimana aja ada Trojan atau enggak ada ransomware kayak apa segala macam bisa dilihat lah sama Mob SF ini tapi terutama arahnya bukan ke ransomware sih ke Trojan ke Trojan apa bolong-bolongnya ada dimana aja kalau dia pakai database database-databesnya lokasi dimana itu semua baik enggak dilihat sama Mob SF kalau baik nanti dia ngasih tahu ini yang bikinnya dia udah ngasih demo di Defcon jadi oke banget sih tuh rata-rata bahasa Inggris semua kan bahasa Inggris semua tuh Mob SF oke tuh bahasa Inggris kan yang bahasa Indonesia ono doang parah jadi mudah-mudahan jadi solusi ya keywordnya adalah Mob SF bisa dilihat oke dari Alfa ini Mas Roin Fendi nge-forward dari Al-Fajri Dwi Fadila mau tanya materi pertama untuk belajar cyber security apa ya selama ini saya acak-acakan belajarnya jadi pusing jadi kalau Anda belajar cyber security sarannya kalau motor struktur belajarnya bisa masuk ini tadi masuk harus HTTP harus ditulis nih oh HTTPS ya HTTPS ya 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 bermasalah rupanya ke LMS Ono Center itu karena ini sambil streaming sama Zoom sekaligus dua jadi kayaknya masalah banget udah ada saya pakai Dharma Jaya yang lebih 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 bagus Anda bisa masuk ke kuliah pertama untuk bisa ngerti semuanya sarannya coba lihat kuliah ini kuliah ini ada di LMS Ono Center ya oh ini masuk tapi lemonnya setengah mati nah ini kalau nggak saya lihat disini lah biar jadi pertama kali kalau mau loncat ke cyber security langsung Anda bisa loncat ke sini cyber security ada jadi nanti kalau Anda masuk ke register ke LMS Ono Center biasanya saya nge-add ke kuliah saya enrollin ke kuliah-kuliah ini oke jadi saya enroll ke cyber security jaringan komputer ada sistem operasi kalau Anda kebelet pengen banget belajar silahkan masuk ke cyber security disitu cukup terstruktur tapi ini yang bagus disini ngelihatnya lah disini cukup terstruktur ya tapi ini udah advance loh ini udah advance jadi disini diterangkan tentang konsep TCP IP simulator jaringan jadi pertama ini tentang teknik jaringan yang advance diterangin disitu kemudian network benchmarking intro hacking udah gitu diajarin hacking semua hackingnya juga bertahap diajarin semua kemudian diajarin security nya di bawahnya oke jadi tahapannya kayak gitu cuma untuk bisa ngerti yang awalnya aja biasanya anda gak bisa disini awalnya awalnya harus masuk ke liah jaringan komputer jadi cyber security jadi yang namanya hacking cyber security forensik segala macam adalah ilmu-ilmu terakhir dari jaringan komputer ilmu-ilmu terakhir jadi ilmu paling susahnya jadi kalau kita loncat ke situ langsung dan dasarnya gak kuat biasanya langsung gamang langsung gak stabil langsung ini maksudnya apa sih ini maksudnya apa sih jadi silahkan coba dulu kesini kalau gak ngerti mundur ke jaringan komputer kalau gak ngerti juga mundur ke sistem operasi jadi sebetulnya kalau mau bertahap banget belajarin sistem operasi dulu kemudian jaringan komputer cyber security cuman biasanya orang gak sabar pengennya loncat silahkan loncat gak masalah loncat aja cobain kalau gak ngerti mundur gitu aja caranya jadi belajarnya bukan bertahap dari bawah ke atas enggak loncat ke atas terus mundur ke bawah gitu gak apa-apa juga sih sah-sah aja ini buat mas al-fajri di fadilah terima kasih buat rion efendi yang sudah memforward oke eh banyak banget pertanyaannya apa cari siri website yang rentan karena serangan di dos sama di face susah harus di tes kayak gitu harus di tes gak bisa gak keliatan kalau ada gambar ini berarti rentan di face susah lah di tes jadi kalau gitu di tes cuman siri yang paling gampang gini dah ini urusan di face kalau di dos gak gitu keliatan kalau di dos kalau di face yang keliatannya gini lah kebanyakan guru-guru SMK dosen-dosen waktu ngajarin mahasiswa pakai XAMPP XAMPP buat belajar silahkan di install XAMPP di install lah itu ada udah ada MySQL nya udah ada APAC nya PHP nya di install ada PHP MyAdmin jadi waktu kita nge-set PHP nanti diajarin pakai web pakai PHP MyAdmin jadi waktu kita dapat kontrak kerjaan buat bikin website segala macem yang di install apa XAMPP tadi terus servernya Windows nah itu ciri khas yang gampang di device kalau udah pakai jadi apa yang diajarakan dosen sama guru-guru di SMK itu website nya gampang di device sih sebetulnya gampang di device juga jadi kalau ciri khas yang paling gampang kalau pakai Windows doa Anda terkabul karena website nya gampang di device dan di dos gitu jadi kalau Anda pengen ngoperasikan website yang gampang di device dan di dos pakainya Windows aja gitu doanya gitu aja sih beres ya ciri-ciri paling gampangnya Windows oh sin matang kalau yang itu kalau error nya sebegini jadi ada could not find a version that satisfies the requirement jadi dia gak berhasil nemuin versi yang sesuai dengan kebutuhan nah itu masalah gak bisa diapain kalau udah kayak gitu saya kalau udah kayak gini biasanya akan saya format ulang sistem operasi emang parah ono tuh parah banget saya akan format ulang sistem operasi berharap dia konsisten semuanya soalnya ini sering terjadi kayak gini sering terjadi sih jangan khawatir kalau kita udah nginstall ini nginstall itu nginstall itu nginstall akhirnya versinya gak match satu sama lain kalau udah gak match keluarnya error-error kayak gini could not find version satisfaction requirement kalau udah sampai seperti ini udah puyang kepala jadi solusinya udah pusing jadi kalau saya format sorry pusing dan saya berusaha banget saya kalau nginstall sesuatu berusaha pake apt install soalnya apt install dia akan ngambil dari repository dari versi sistem operasi itu dan si Ubuntu atau apa yang bikin sistem operasi itu sudah berusaha menjamin supaya semua kompatibel satu sama lain versinya bener semuanya jalan makanya saya biasanya berusaha banget supaya apt install cuman kalau gak bisa juga kepaksa compile dari source code kalau compile dari source code biasanya lebih gak serewel ini sih ini terjadi kalau kita nginstall tapi udah keburu install macem-macem jadi gak versinya kacau gitu ya saya pakai Ubuntu cara membuat password root dengan password user biasa beda gimana ya agar kalau ya password root ya tinggal password root aja sih cuman gini doang saya gedein ya tapi root gak boleh dipakai buat ini ya jadi cuman password root udah masukinnya passwordnya selesai cuman gitu doang nge-set password root cuman gitu doang lah 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 ah mateng gue ini control c gak mau saya buang cancel close terminal ya jadi cuman password root udah cuman gitu aja nge-set password root oke tahapan pentes kalau anda ini saya kasih lihat di kali linux ini tahapan pentes seperti apa tahapannya ada di kali linux sih jadi kalau kita masuk kali linux tahapannya udah disiapin sama kali linux jadi pentes itu tahapannya disini information gathering vulnerability analysis web application analysis database assessment ini tahapan pentes semua jadi ini pak tahapan 01 sampai 013 itu adalah tahapan untuk pentes dan itu sudah disiapin sama kali linux aplikasinya udah tinggal pake aja semuanya beres ya jadi kalau nanya tahapan pentes ada di kali linux kali linux cukup terstruktur bikinnya dan dia bikin sesuai tahapan serangan beres ya oke apa yang harus saya lakukan buat data yang keluar masuk tempat kerja saya ya kalau mau sederhana aja sih bisa disadap sih untuk nyadap bisa jadi ini pertanyaannya saya udah install kali linux apa yang harus saya lakukan buat ngeliat data yang lewat ya sadap aja masuk sini ke youtube saya masuk sini ono center wireshack caranya udah gitu doang diterangin disini kalau cuman buat ngeliat doang ya kalau ngeliat doang loh cuman ngeliat doang bisa kayak gini jadi analisa jaringan dengan menyadap wireshack oke cara kerja prosokasi udah banyak banget kalau wireshack udah banyak sih ini ini dibaging ini udah parah kalau dibaging udah parah nih jadi kita melihat ada masalah dimana mau bobolnya ada password ini semua wireshack semua sih rata-rata oke beres ya jadi gak susah banget gampang kok jadi ini ngomong jujur terus sebagian besar ilmu sebagian besar ilmu sudah ada di youtube di youtube saya itu ada sekitar 2000 lebih video sekarang jadi yang jadi masalah anda perlu nyari dengan keyword yang bener itu yang jadi masalah seringkali keywordnya salah itu aja jadi akhirnya gak dapat jadi kalau udah ngeliat kalau udah lihat caranya sebenarnya gampang sih belajar pakai LMS saya baca istilah yang dipakai apa terus mulai nyari dengan istilah itu di youtube itu bisa ketemu sih kadang-kadang gitu ya oke sekarang kita terusin wah sekarang udah jam 7 jam 8 oke ini ada pertanyaan dari mahasiswa saya kalau pakai SSH buat kelatisan internet legal apa tidak legal pak SSH SSH tuh kalau lewat internet ya pasti pakai duit loh jadi masuk ke server lain udah gitu kita internetan lagi tetap aja kita ke server itu kan bayar juga gak gratis juga sih cuman kalau berasa gratis ya jadi gini kan kita dari tempat kita ke server itu bayar ya dari server itu ke internet kan udah udah berlangganan yaudah pakai HTTPS injection itu ngerubah kuota itu proxy sih sebenarnya ya kalau kalau menurut saya sih sah-sah aja kalau ono ya cuman kan banyak yang merasa operaternya merasa lo kok saya gak ngasih izin kok tiba-tiba bisa ya begok lo aja begoknya operator maksudnya kalau itu ono sih kalau ono sih ono sih cuek aja lah kan kita sah sampai ke proxy nya yaudah kesananya yaudah serah ya pintar proxy nya aja gitu cuman di ono center gak saya pasangin proxy jadi lo gak bisa pakai server saya buat proxy ya udah tau sih kelakuan orang-orang nanti gue di plototin sama operator kan pusing saya oke sekarang saya akan kita akan coba lanjut saya akan coba install saya akan nyoba banget nih sekarang percobaan asli nih ya kita akan nyoba namanya masuk dulu ini dulu lah masuk sini nukle nukle ini ini baru belum pernah saya coba sama sekali nukle ini buat melakukan scanning untuk apa sih namanya vulnerability analysis nukle itu ngeliat cvi cvi itu kelemahan yang cvi itu catatan kelemahan software bisa dilihat disini lah cvi mitre dot org oke uits kegedean jadi kalau kita kalau kita lihat kelemahan kelemahan software bisa dilihat di cvi mitre dot org kita bisa search misalnya kelemahan apa aja yang ada di apa c kita bisa baca sih kelemahannya apa ini ada laporan tahun 2021 malahan nih ada 3 biji 2021 udah keluar ini baru ini baru berapa bulan baru 22 hari di 2021 aja udah ketemu 3 biji dasar parah banget dah apa c jadi kita bisa lihat kelemahan kelemahan ini dan udah gitu nanti tapi ini ke window nih ntfs dia wah ini kubernetes kacau jadi ini banyak banget kelemahan-kelemahannya bisa kita klik ini nanti kita bisa dapat lebih detail sih oke lebih detail tentang kelemahan tadi sih oke dan kelemahan jadi si nukle ini akan baca cvi ini ini jadi kayak semacam database database dan dia akan berusaha ngecan server yang kita pakai atau kita operasiin untuk melihat ada lemahnya dimana gitu ya dan ini saya ini sorry nih ono sekalian eksperimen jadi sekalian nyatet jadi ini saya akan install nukle-nya nukle install jadi ini kuliah sambil ono eksperimen ya daripada gue ngasih kuliah doang kan rugi saya jadi saya sekalian eksperimen installnya belum ada kita akan baca disini teknik instalasinya kemudian kita akan coba oke instalasinya harusnya gampang sih ini tadi copy paste makhluk ini aja ya nah installation instruction jadi cara pakenya nanti cuman kayak gini aja ini kita kasih target siapa target.txt isinya url website website yang akan kita evaluasi kira-kira kayak gitu oke jadi installation is easy you can download pre-built binary for your platform in this release page kemudian kita cuman ini langsung nukle version udah tapi installnya gak pakai apt install installnya tidak pakai apt install saya akan coba nanti nginstall nukle-nya di kali linux coba ada gak nukle kali linux ini ada kali linux tutorial.com oke kita bisa milih mau binary atau mau dari source saya gak mau dari source karena saya gak mau ngompile saya akan pilih yang binary aja oke saya akan binary aja oke cuman gini doang caranya jadi harus masuk release page saya masuk release page ini dia mana dia naik ke atas oke kok gak ada buat downloadnya sih biasanya ada row atau apa atau zoom out kok gak ada kok gak ada buat ambilnya biasanya ada yang oh di versinya nih gak bisa gak bisa gak bisa terus rilis release rilis ro Nich gimana cara gak download parah nih gagah ada downloadnya mana downloadnya oh ini dia dibawah oke ada di bawah sini gak sekarang saya akan kerjain dari kali linux sambil saya ngedit wiki nya ya oke saya akan buka lagi wiki wiki saya dari sebelah sini ini supaya bisa saya edit si oke eh salah bego ini harus Vicky salah Vicky nih sekarang saya harus login dulu dah error-error lagi wah passwordnya apa ya salah oh bisa masuk udah safe lah apa-apa Oke saya masuk sekarang saya akan masuk lagi ke nukle ini masih baru belum pernah saya coba jadi pertama kali seumur hidup saya nyoba nih yang ini ya nukle jangan khawatir jadi saya kadang-kadang suka eksperimen ya kita eksperimen aja lah eh kita masuk ke nukle dulu kita harus download itu ee ala nukle full nerbity scanner oke saya ambil disini sumbernya ini referensi ini sekalian ngasih lihat bagaimana caranya bikin wiki ya jadi biasain ini buat mahasiswa saya terutama biasain kalau eksperimen apakah nanti buat tesis S2 apa segala macam biasain waktu eksperimen dicatat apa yang dikerjakan Oke karena itu dibutuhin banget waktu nanti bikin paper jurnal segala macam dari catatan itu sih Oke apa yang terjadi semua semua dicatat Oke kalau saya kebetulan nyatotnya pakai wiki saya kalau ono pakai wiki ya Nah di sini harusnya ada installation instruction nah Oh download nah disini download dari sini Hai saya akan buka copy saya akan downloadnya pakai wg web-badi ada di bawah Hai Oke ini Hai bedanya apa nih dua Hai 220 Linux AMD 64 Oh yang ini arm yang ini AMD Oke saya pakai yang ini Hai ke copy link location saya masuk ke sini Hai eh instalasi eh eh sudo su wget ini eh jadi saya akan pakai wget ambil tapi sorry sekebiasaan saya semua eh aplikasi yang bukan asli biasanya saya masuk ke user local source baru saya ambil ke oke saya akan lakukan ini eh eh ini saya minimize dulu ini minimize sudo su paste CD local source clear layar saya posisinya dari CD local source ini ini sekarang saya wget copy paste enter download ya oh ditaruh di Amazon rupanya sama dia ada di Amazon makhluknya ini udah diambil coba ls ini masuk makhluknya nukle 220 Linux apa segala macem eh target Z sekarang saya akan kita akan buka makhluk ini tar tar ZXVF nama filenya ini nukle 220 oke kita ambil klik kanan copy oke udah keluar neles ini ada folder namanya nukle nukle kok gak bisa oh udah langsung nukle bukan folder ini ini filenya nukle itu filenya oke langsung kita coba jalankan cara jalaninnya gimana oh kita tinggal move aja nukle ke user local bin oke move oke kita masukkan nuklenya ke user local bin oke kemudian test check nukle version tadi gimana sih minus version minus version ini saya save dulu biar aman save page supaya catatannya gak hilang udah tinggal gini doang copy masuk eh sorry sini saya zoom in biar anda ngeliatnya rada enak dikit clear layar nukle minus version eh salah nukle nukle version oke oke use with caution you are responsible for your action developer assume no tidak tak mau tanggung jawab kalau dipakai yang enggak enggak oke jadi kita harus pakai dengan hati-hati makhluk nukle ini udah dikasih warning sama yang bikin jangan khawatir sekarang kita akan lakukan test you can download update nuclear template using nuclear templates jadi kita update dulu templates oke successfully ini ini sudah di update semuanya oke berarti ini harus saya catat dulu tadi wiki run jadi pertama kali yang harus dilakukan adalah download template download template oke ini saya ngikutin aja loh hati-hati saya bukannya sudah tahu ya belum saya belum tahu ini pertama kali juga terus saya ngikutin aja jadi anda melihat bagaimana tekniknya dari enggak tahu jadi tahu gitu ya nah terus disini ada oke template template nya bisa berbentuk ya ml ini testnya adalah yang ini yang di test ini kalau kita lihat format tekniknya adalah seperti ini jadi dia ngasih url yang mau di test apa kemudian template nya apa terus hasilnya disimpan ke sini oke ini cara oh sorry saya catat dulu ini saya mau catat sih sebenarnya run template itu kayak database serangannya sebenarnya database buat check oke isi urls.txt contoh isi urls.txt nya adalah ini ini contoh cuma nanti kita enggak akan itu isinya saya enggak akan keluar saya oke oke ini bisa macam-macam sih yang ini kita cve sama files single template nya ini bukan antivirus ya ini kita hanya template ini yang akan kita tes kalau yang ini kelihatan ada cve ini ada file-file lagi jadi kita tes berdasarkan cve ini run multi yang ini kalau folder cve berarti multi cuma kita harus lihat isinya yang jadi masalah saya pengen tahu file itu ada enggak iyalah salah masuk mana dia ini clear layar template file saya kagak ada padahal sudah download template nah masuk kemana dia locate cve oh salah locate enggak ada cve ini kagak ada nih ini jadi masalah nih update template dia bilang udah cuma template nya masuk kemana gagak temu jadi saya enggak belum ketemu nih file cve nya ada di mana enggak tahu nih saya jadi masalah coba user lokal tadi kan saya copy nya ke user lokal bin ya tuh user lokal coba ls cuma ada nukle nya aja cuma cve sama yang lainnya enggak ada nih locate files kebanyakan ada di mana ada di mana ada di mana makhluk itu ada di mana ini jadi masalah saya belum nemuin makhluknya ada di mana jadi gak ketemu tapi kita bisa cobain sih cuman jadi saya ragu ragu-ragu aja ini ada di mana makhluknya nah ini kan dia gitcore yml coba kita cari aja gitcore yml nya ada enggak ya coba masuk sini locate harus update db dulu kali ya update db locate gitcore yml enggak ketemu jadi enggak ada enggak ada jadi file ini enggak ada sih mendapatkan di mana makhluk itu ya nah ini path to template yml coba saya cari yml disini yml extensionnya locate yml locate dot yml oh oke ketemu dia jadi makhluknya ada disini rupanya ada di folder root nah ketemu mampus oke adanya di root ternyata kalau kita gak nyoba kita gak tahu ada di mana kan nih nuclei template ls wush banyak banget rupanya banyak banget ini ada cvi ada default login dns expose wuh parah 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 banget coba cvi apa aja ini per tahun ini per tahun 2008 2019 2020 2020 wow 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 parah banget parah banget parah banget ls fusing fusing itu buat buat ngeliat macem-macem ini kita bisa lihat directory is punyanya is tuh servernya windows ya ada ada wordpress plugin scan segala macam takeover apa takeover subdomain takeover kurang hajar oke kita coba ini sekarang kita akan percobaan banget pakai makhluk-makhluk ini kita percobaan makhluk-makhluk ini ya default login ls default login wow zabix ada wah kacau banget apacet tomcat oke parah banget parah banget jadi nah ini ini perlu dicatat nih adanya dimana makhluk ini jadi harus dimasukin template akan terdown ter simpan di sini gitu ya jadi update template template akan tersimpan di sini jadi kita waktu ngambil ini minus t ini kita harus ini filenya adalah nama folder ini kemungkinan besar jadi file itu harus nama folder folder ini ini berarti saya harus masukin dulu semuanya nama folder di bawahnya adalah jadi semua temuan kita sebaiknya ditulis bukannya apa supaya gampang hidupnya ya jadi nanti tinggal ini kan kita butuh nama filenya jadi folder-nya taruh di mana ini oke folder-nya taruh di mana tinggal dibaca disini oke sekarang kita akan uji nyali percobaan url-nya saya akan bikin oke supaya gampang saya akan http http.2 slash ini ip-nya berapa karena tadi sudah dibikin dhcp tadi kan kita rubah ya dari net plan dari static jadi dynamic kita coba cek if config 88184 oke saya akan coba eits sorry masuk ke kalidunox 88184 oke jadi saya akan isi file url ini cuma dengan yang ini doang ya yang atasnya gak akan tes karena ini ini semua pasti kayak internet ini kacau semua itu buat contoh aja oke jadi saya akan bikin file url ini sementara yang ini saya akan ngambil yang ini wow wow ini bikin kacau nih satu ini workflow nya dirubah ke bawah sini aja intinya saya nemuin folder ini nanti tinggal kita mau apa yang mau kita kerjain kita tinggal kalau mau gombal sih satu-satu kita hajar sih cv apa default login apa misconfiguration technology menarik atau vulnerabilities bisa dilihat juga bisa cv bisa vulnerabilities oke oke kita akan coba ini ini cv ya oh bisa beberapa sekaligus jadi bisa gini caranya yang ini jadi ini kan cv yang ini saya ganti nah gitu caranya oke sekarang saya akan bikin filenya url text cd user local source eh jangan gitu lah home ono ada di home ono sekarang urls .txt saya akan isi url.txt sama ini makhluk ini satu biji doang copy cuman saya harus ngetesnya cuman satu biji alah gak bisa pakai vi gak jalan harus pakai nano url.txt nah baru bisa dibikin ctrl x yes oke saya punya masalah kalau saya tes semuanya sekaligus bakal waktunya lama jadi kalau saya bikin seperti ini ini bakal banyak yang kita bakal lama nunggunya supaya hidup kita gampang saya akan pilih satu aja tapi ini pilihan sembarangan ya coba bisa gak kita pilih yang rada tidak sembarang kepaksa saya baca dulu sih nuclei template cd mana lagi vulnerabilis generik generik ini aja ya cross-site scripting prober coba kita ini aja jadi alamatnya adalah vulnerabilis generik cross-site scripting prober jadi ini oke ini dari sini ini file-nya di sini saya harus yang file git core yml saya buang itu biarin aja ini saya bikin file kedua aja kalau enggak saya enggak punya referensi ini nah ini saya ambil jadi tekniknya kopas-kopas aja ada contoh dirubah dikit contohnya nah gitu kan vulnerabilis generik basic cross-site scripting prober cuma url-nya saya akan masukkan ke sini 192 168 88 ntar ini yang lebih bagus kalau pakai ini sebenarnya yaudahlah kita coba aja ya sebenarnya bagusan metasploit karena metasploit enggak pakai username password karena ini ada username password kalau kita pakai yang ini enggak apa-apa kita coba aja kita akan coba buka di sini nah ini harus alah dvwa 1.9 ini dia oke berarti sini saya harus tambahin lagi satu lagi contohnya gini oke jadi saya akan jadi ada yang web biasa aja ada yang langsung saya kasih apa subnya ini dvwa 1.9 dan ini akan di probe untuk cross-site scripting cuman yang masalah dengan dvwa 1.9 adalah kita harus masukin username password sebenarnya jadi ininya admin ini password karena ini dvwa buat latihan serangan dan disini ada cross-site scripting cross-site scripting nya udah ada buat dihajar sebenarnya udah ada cuman untuk nyampe ini harus masukin username password dulu jadi kita punya masalah sebenarnya oke ini saya akan masukin dua makhluk ini akan saya masukin lagi copy saya akan save dulu ini saya akan masuk lagi ke sini eee cd home ono url stacks eh gak bisa pakai vi alah siap eee ini gak bisa vi ini gak jalan nih url stacks ini buang buang oke ini save oke itu url yang akan di test udah ada ininya udah kita pakai cross-site scripting prober basic aja eee coba kita lihat isinya apa ya root iamnya bisa dibaca soalnya eee clear layar more basic cross-site scripting prober base url injectable oh ada kata-kata injectable-nya ini kemungkinan sih gak akan keluar oke ini coba kalau yang top apa more wah ada bapak lewat eee base url nya wow ini buat testing oke kita coba aja cuman kemungkinan kita punya masalah karena itu apa sih eee harus login dulu oke komono kita akan jalankan eee sorry oke ini di save dulu aja biar aman sekarang kita coba jalanin yang ini ya hasilnya akan masuk result.txt eee kalau mau gila kerjain semua sih cuman enter no result found jadi kita udah cobain eee satu rules tapi tidak ada result yang dapet kalau yang mau gila kita akan coba coba ada yang rada gila ya oh ini harus masukin ini dulu masukin ini cobain cvi ya cuman ini harus nembusin passwordnya yang rada susah ininya akan saya buang supaya gak terlalu lama nah udah lama dah loh iya dulu ngecek semua jadi semua cvi ditest satu satu cvi adalah kelemahan ya jadi dia tes oracle apache tomcat oracle weblogic eee nexus oh udah dia nyoba 153 rules no result found gitu ya jadi kira-kira kayak gitu sih sebentar saya akan matiin dulu ini akan saya matiin saya ganti pakai shardon minus h0 saya akan ganti pakai apa sih namanya metasploitable jadi metasploitable username nya username nya adalah msf-admin password nya msf-admin oke saya butuh itu soalnya saya butuh ip nya berapa sih jadi msf-admin 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 if config ip nya 88183 coba kita hajar url nano nano url text 183 disininya ini gak usah 183 aja oke ctrl x yes oke kita hajar wah tetep gak dapet gak dapet jadi cv gak tembus nah ini kita harus coba satu-satu berarti gitu jadi kira-kira gitu lah harus cobain satu-satu tadi namanya apa ya ini saya coba 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 iseng dulu ya eee 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 nuk run saya masuk sini lagi kita akan coba yang vulnerability disini jadi harus semuanya dicobain satu-satu sih eee alah salah gue harus disini nah ini ambil copy nah paste ini 215 rules no result found gak dapet semua oke jadi kira-kira tekniknya gitu dan kita coba satu-satu dan kita bisa bikin rules itu sendiri precision sebenarnya gitu oke ini contohnya yang nuklei ini contoh dengan segitu banyak apa probing yang ada dan gak tembus dan kita harus ngerjain ini secara ini loh apa sih eee cron jadi periodik waktu-waktu tertentu dikerjain sekarang saya akan coba lagi ini udah beres eee caranya dan saya udah dapet eee jadi anda ngeliat sendiri bahwa untuk dapetin ini semua seringkali saya harus install nyoba dan kayak ini tadi saya gak tau ditaruh dimana nih hehehe cari hehehe dan ya anda-anda sih tinggal lihat catatannya aja dari wiki kan gampang ya cuman untuk dapetin itu perjuangannya gila dan itu kadang-kadang harus pakai insting sih kayaknya carinya gini caranya gitu jadi harus pakai insting buat nyari itu semua oke sekarang saya akan coba open fast satu lagi open fast juga scanner cuman saya punya waktu sekitar 15 menit doang mudah-mudahan bisa eee kita akan coba open fast di kali linux 2024 carang installnya cuman open fast sudah diganti jadi gvm jadi ternyata harus ganti ke gmv salah gvm oh ini salah ini kalimatnya edit gmv open fast sudah diganti gmv karena open fastnya sudah komersial ini gmv yang belum komersial jadi versi free nya itu gmv oke cara nginstallnya hampir cukup gampang ini di kali linux harusnya nanti diaksesnya pakai 127 001 93 92 oke kita akan coba nginstall gmv ee alah harus masuk dari sini lagi ya begitu deh eee open fast kita akan coba install open fast oke oh tadi sudah ganti gmv oh kan salah kan gvm gmv sih gmv ya gvm saya kebalik-balik dan sudah di wiki saya sudah di set kalau salah balik lagi ke gmv gmv oh yang bener gmv rupanya saya tanda oke gvm yang bener bukan gmv yaudah oke kebalik-balik lah saya antara gvm dan gmv yang benernya gmv rupanya saya akan install oke paste install install kemudian saya harus setup terus feed update feed itu kita akan download tadi ya cve nvt segala macam jadi semua database database itu harus di update baru kita start kalau kita start baru bisa diakses lewat web kira-kira kayak gitu oke yang lama kayaknya yang mana ya ini cuma 2 menit lagi sih oke sambil nunggu bentar saya akan coba baca email kalau ada pertanyaan udah ada 8 pertanyaan lagi oke ini ada saya buang ini buang ini buang cara lihat share di server gimana shell itu yang yang itu tadi ya tergantung shell itu biasanya backdoor tergantung backdoornya sih jadi kalau anda bisa bikin backdoor di server kita bisa biasanya pakai SSH kan kalau kita masuk jadi shellnya lewat SSH shellnya udah kayak gini doang sih nah ini shell ya ini shell makhluk ini adalah shell dan itu biasanya dari backdoor masuknya jadi pertama kita ngeliat backdoornya terus kita masuk ke backdoor itu baru kita bisa masuk ke dalam shellnya kira-kira kayak gitu yang normal kalau kita jalan yang sopan kita pakai SSH masuknya cuman kalau yang gak sopan kita bikin backdoor masuk ke backdoor itu bentuknya port portnya dimasukin gitu kira-kira kayak gitu ya cuman konsekuensinya harus install backdoor kira-kira gitu peminta jadi materi webinar serius nih yaudah ntar dijawab deh tinggal email yaudah ntar ada cek oke dari mas Bima Putra lewat mas Rion Effendi penggunakan teknologi IPS apakah tepat untuk meminimulasi penetrasi IPS ya campuran sih jadi IPS jadi IPS nya harus dasarnya kan IDS dulu intrusion detection system dia deteksi yang nyusup kalau IPS dia bisa prevent jadi yang nyusup bisa di diusir atau di disable atau di disconnect gitu IPS kayak gitu jadi waktu masuk dia akan mengaktifkan firewall apakah tepat buat meminimulasi penetrasi ya perlu dipasang aja sih tapi jangan khawatir seringkali IPS nya gak bisa menutup semua jenis penetrasi hati-hati aja jadi IPS sama IDS biasanya mereka hanya melihat pola serangan dari hasil sadapan biasanya sampai layer transport di layer aplikasi bisa kelihatan kalau tidak di enkripsi kalau di enkripsi IDS IPS gak bisa apa-apa gitu jadi ya oke harus ngerti aja bahwa IDS IPS punya keterbatasan karena dia hanya bisa ngelihat sampai layer transport dan kalau sampai aplikasi dan di enkripsi dia gak bisa lihat konsekuensinya kita harus punya teknologi lagi buat memblokir kalau ada serangan yang masuknya di aplikasi yang di enkripsi tadi dan itu namanya web application firewall jadi kita campuran semuanya harus dipasang harus ngerti masing-masing kelemahannya di sebelah mana keterbatasannya di sebelah mana kalau yang nyerang sudah enkrip itu semua serba susah langsung jadi kalau ada serangannya enkripsi susah sih sebenarnya jadi IPS ya dipasang jawaban singkatnya saya masuk ke MySQL pakai root biasa tapi pas lewat phpMyAdmin password rootnya salah cara resolve ini MySQL root biasa tuh harusnya sama antara root di MySQL sama phpMyAdmin sama ya harusnya kecuali kalau rootnya dari root shell itu sama root MySQL beda loh jadi root shell sama MySQL itu lain passwordnya kalau phpMyAdmin punya salah salah ya paling kita bisa nge-set ulang password root MySQL cara nge-set nya gak susah sih coba masuk sini lagi jadi tadi ada jadi kita harus sadar bahwa ada dua root ada root punya MySQL ada root nya shell jadi itu passwordnya bisa beda antara root shell dengan root php MySQL akan lain gitu ya jadi kalau kita pakai phpMyAdmin nggak bisa masuk kemungkinan itu ya bukan rootnya MySQL gitu aja kalau mau nge-set rootnya MySQL caranya kayak gini sih MySQL reset password MySQL ini dia ini ini caranya dikasih tau stop proses jalankan dengan opsi skip grand tables oke supaya tidak ada prompt buat password masuk sebagai login ke SQL sebagai root tulis password baru buat root keluar udah cuma gitu doang ini dia jadi skip grand tables skip networking terus masuk sebagai MySQL oke kemudian kita masuk oke dan kita use MySQL update update user set password ini where localhost and usernya root flush privilege beres kalau passwordnya 123456 gini caranya kalau passwordnya yang lain gini caranya udah cuman gitu aja beres ya cuman jujur saran saya jangan pakai php myadmin karena kebanyakan di face web karena php myadmin itu aja sih tapi kalau pengen ngotot pakai php myadmin ya gak apa-apa juga silahkan dipakai paling di d-face ntar itu aja jadi kebanyakan di face terjadi karena anda pakai php myadmin itu aja sih jadi tidak rekomen sama sekali untuk pakai php myadmin oke ini saya coba eh masuk ke sini lagi saya coba lanjutkan instalasinya dulu oke sudah selesai wow 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 gak bisa ini gak bisa connect ini kacau not phone ini udah gak ada semua ini walah 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 ini gak ada nih coba ping www.google.com bisa ping http kali.org hidup 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 cuma filenya udah gak ada ini apt update walah coba saya apt update dulu ya berarti ada masalah di ini di repo nya apt update dulu entah kenapa dia ngambilnya ke http kali.org 7 6 5 4 3 2 1 detik 0 oke jadi tadi ada masalah dia gak berhasil ngedownload coba kita ulang lagi install nih sekarang jalan tadi kagak jalan nah perhatiin sekarang dia pindah ke kali CS SC NTU edu TW tadi ke http kali.org jadi yang di http kali.org tidak update yang di Taiwan ini NCT edu TW itu Taiwan dia lebih update dan saya ngambil dalam kecepatan 8 Mbps kira-kira kenceng banget nih file-nya gede-gede 10 Mbps kecepatannya 8 Mbps tinggal 1 Mbps 8 Mbps kilobyte soalnya ini B-nya besar kilobyte per second jadi kecepatan saya 8 Mbps kira-kira oke oke 12 detik 11 detik 10 detik oke nah sekarang saya akan lanjutin lagi ini saya akan fit update ini udah beres ini configure package install dia jadi tadi proses download sekarang proses install setelah install saya harus update cvi database data itu di update kemudian saya tinggal jalanin aja setelah itu kita bisa scan itu kira-kira kayak gitu doang ya lama baru 1% lama dia install lama 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 banget install yaudah biar nggak terlalu nunggu saya coba baca pertanyaan lagi ini udah beres ya urusan php myadmin saran saya jangan pernah pakai php myadmin biasakan kalau ngedit database pakainya mysql yang comment line oke tanya tentang database database apa yang saya gunakan saya pakai turunan mysql sebenarnya saya udah jarang pakai mysql sekarang pakai turunan mysql bisa pakai mariadb bisa pakai apa satu lagi turunan mysql ya paling salah satu yang sering dipakai sih mariadb satu lagi ada lagi apa sih tapi lebih susah mendingan mariadb yang gampang gitu ya kalau database itu cara lihat backdoor di server gimana maksudnya backdoor ditanam kita nanam backdoor di server jadi ada di ini juga ada bentar exploit backtools ada buat backdoor ini biasanya forensik mana buat backdoor lupa kok gak ada ini dia OS backdoor ini OS tapi ya ini web backdoor ini web backdoor jadi ini ada web backdoor ini ada dua contohnya bisa dioprek oprek dari situ dan ini harus ditanam di server jadi harus ada orang yang nanam backdoor di server kalau gak kita sendiri sebagai hacker yang nanam atau orang lain yang nanam dari backdoor itu kita bisa masuk tapi harus ditanam backdoor dan gak gampang buat nanam backdoor di server kisahnya gitu oke ini ini enggak ini juga enggak belajar kawanan jaringan cuma pakai hape apakah bisa soalnya belum punya pc kemungkinan besar sih bisa cuma memang terbatas salah satu yang yang menarik buat dipakai mungkin saya belum pernah nyoba sih cuman orang-orang pada laporan kayaknya oke ini kalau kali linux itu ada net hunter coba net hunter jadi di kali linux ada kali linux net hunter kali linux net hunter for nexus one plus beberapa laporan bisa dipakai di asus apa segala macem jadi anda bisa pasang kali linux ini di di handphone sih yang net hunter ini buat handphone buat android buat arm bisa di install ini bisa di download oke bisa di install bisa android handphone dan bentuknya kayak gini net hunter ini jadi handphone kita jadi kayak kali linux cuman dia punya keterbatasan karena dia di install tidak handphonenya tidak harus root handphonenya gak root net hunter nya bisa di install katanya loh saya belum nyoba akibatnya karena dia gak root ya dia gak bisa kayak kalau ada aplikasi yang harus root gak jalan jadinya itu aja sih kalau gak salah apa yang harus root ya kayak buat wireshack kayak gitu eh apa ya wireshack apa wireshack kayaknya eh bisa gak root ya wireshack pokoknya yang butuh root jadi gak bisa aja gitu jadi dia punya keterbatasan kalau gak di install sebagai root tapi kalau kita nginstall sebagai root kayaknya lebih dahsyat lagi sih cuman kalau handphone kita nah ada disini ada galaxy tab apa ada nexus terutama nexus sama one plus ini ya itu OS nya bisa diganti sih jadi android nya bisa diganti tapi sayang lah jangan mending yang ini satu lagi yang androx cuman androx gede banget sih segala macam dimasukin dan harus root banget kalau gak root gak bisa jadi sarannya mungkin net hunter itu coba kita lihat lagi masih 14% parah parah banget waktu saya tinggal satu menit lagi buat kuliah yaudah ini overview aja coba kita masuk sini lagi pertanyaan ini beres ya pertanyaan yang ini oke keamanan API apakah ada tool buat nguji keamanan API belum tahu juga sih jadi yang pasti tool yang ada di klinux ya kayak SQL injection apa segala macem jadi tool-toolnya kayak gitu pakai tool-tool kayak gitu sih paling yang ada kalau khusus API saya gak tahu coba kita cek aja ya pentes API oh ada tuh ini ada beberapa sih harus cari-cari gitu kan sih API security checklist ya kayaknya ada cuman gak standar dikali coba ada dikaliin gak ya pentes API kali linux saya belum nyoba juga sih soalnya ini mah pen testing biasa ini fast API oh vega oh tapi dia punya kemampuan API beda itu Astra automatic security forest API ini ada nih ini Astra namanya ini ada instalasinya kayak gini uh horror juga instalasinya uh mampus loh instalasinya panjang lumayan jadi bukan default dikali linux kita harus install tambahan sih gitu ya jadi ada rupanya saya gak tahu gak pernah pakai juga bisa dicoba sih silahkan dicoba tadi Astra namanya salah satu yang ketemu ya kemungkinan bisa lebih dari situ loh ini gak usah ini narrowband emergency ini buat amati radio itu kan ngoprek oke coba di reload lagi ada pertanyaan kagak ini ada gak ada habis pertanyaan habis oke dari yang di Dharma Jaya ada pertanyaan kagak ada pertanyaan Dharma Jaya aman masih sesuai pintar-pintar gak pada nanya buat yang di Dharma Jaya jangan lupa ini pertemuan terakhir jadi jangan lupa ngerjain UAS ada sekitar 20 orang yang nilainya masih jeblok masih belum lulus gak emang karena deadline UASnya belum ada sih UASnya belum masuk jadwal cuman kalau anda bisa ngerjain UASnya dari sekarang anda gak perlu ngerjain UAS besok-besok paling gak perlu naikin nilainya saya harapannya anda semua dapat nilai A terima kasih banyak buat semuanya buat yang di Dharma Jaya maupun yang di Youtube kalau ada pertanyaan selanjutnya pakai Twitter jangan pakai email lagi pakai Twitter onowipurbo oke mudah-mudahan bisa bermanfaat bilahi taufiq wajayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya tutup dulu yang di Youtube oke terima kasih banyak